Property, Plant, and Equipment atau di Indonesia yang biasa disebut aset tetap adalah harta kekayaan atau sumber daya entitas bisnis yang diperoleh serta dikuasai dari hasil kegiatan ekonomi pada masa yang lalu. Aset tetap digunakan dalam menjalankan aktivitas operasional usaha-perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Jenis-jenis aset tetap sendiri bisa berupa tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan lain sebagainya. Aset tetap sendiri memiliki karakteristik. Yang pertama, yaitu tidak untuk dijual. Kedua, tahan lama atau tidak habis digunakan dalam sekali bangkai. Ketiga, aset tetap tersebut bisa didepresiasikan, artinya memiliki masa manfaat terbatas seperti 5 tahun, 10 tahun. Nah, selanjutnya aset tetap ini harus memiliki substansi fisik. Penilaian aset tetap pertama kali pada saat kita memperolehnya itu dinilai dengan historical cost, yaitu kas atau setara kas yang kita keluarkan untuk memperoleh aset tetap itu sendiri. Nah, biaya pengiriman aset tetap, bea masuk, asuransi perjalanan, itu bisa menambah historical cost. Nah, pada akhir periode selanjutnya, penilaian aset tetap itu bisa dinilai dengan cost atau fair value, atau yang biasa kita kenal dengan revaluasi aset tetap. Cara memperoleh aset tetap itu sendiri beragam. Kali ini kita akan membahas tentang aset tetap yang dibangun sendiri. Pada saat membangun suatu gedung, tentu kita ada beban bunga dari pinjaman untuk membangun gedung tersebut. Nah, apa yang akan kita lakukan dengan beban bunga tersebut? Akuntansi memperlakukan beban bunga tersebut dengan cara mengkapitalisasinya sehingga beban bunga tersebut menambah nilai dari aset tetap kita. Dalam mengkapitalisasi aset tetap, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sehingga beban bunga tersebut bisa dikapitalisasi sehingga menambah nilai aset tetap kita. Syarat pertama, yaitu aset tetap tersebut memenuhi kualifikasi. Artinya, aset tersebut dibangun untuk keperluan sendiri, atau untuk dijual, disewakan, dan untuk tujuan khusus, contohnya galangan kapal. Kapan periode kapitalisasi itu dimulai? Ada tiga. Yang pertama, ketika telah terjadi pengeluaran atau biaya. Terus, adanya aktivitas membangun. Dan terakhir, ada bunga yang terjadi. Kapitalisasi ini berakhir pada saat aset telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Nah, bagaimana dengan jumlah yang akan kita kapitalisasi? Jumlah yang akan dikapitalisasi itu adalah nilai terendah antara aktual interest cost dan available interest cost. Maksudnya, disini adalah apabila kita tidak membangun suatu gedung tersebut, maka ada beban bunga yang bisa kita hindari. Nah, beban bunga yang bisa kita hindari itulah yang akan menambah nilai dari aset tetap kita sendiri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Apabila kalian merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman-teman kalian melalui media sosial. Saya Anavilul Fajri dari D3 Akutansi Politeknik Keuangan Negara Stan mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini.